Saudara keluarga besar Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menggelar syukuran dan doa bersama di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Marhama. Doa bersama ini digelar sebagai bentuk rasa syukur keluarga kepada Zainuddin Amali yang diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju Jilid II periode 2019-2024. Sehari pasca dilantik menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid II keluarga Menpora Zainuddin Amali di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo menggelar syukuran dan doa bersama pada kami siang. Syukuran dan doa bersama ini digelar secara sederhana di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Marhama milik Menpora Zainuddin Amali. Doa bersama ini digelar sebagai bentuk rasa syukur keluarga kepada Zainuddin Amali yang diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju. Keluarga berharap Menpora Zainuddin Amali dapat menjalankan amanah dengan baik dan sukses dalam menjalankan tugas negara. Ini kan bentuk rasa syukur dari keluarga besar atas kepercayaan Bapak Presiden kepada Paman, kepada Saudara, kepada anak keluarga besar ini bersama Pak Zainuddin Amali. Tentu rasa syukur itu kami ungkapkan dalam bentuk doa yang sederhana ini sekaligus berharap beliau bisa menjalankan amanah dengan baik bisa sukses dalam melaksanakan tugas dan bisa juga selamat dalam proses perjalanan menjalankan amanah. Rabu kemarin Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dua diantaranya berasal dari Gorontalo yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Somono Arfa dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali.